Berita Indonesia Ling, beritanya orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya! Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ambon, Arman Armada Yoga Surya membantah kabar seorang tenaga kerja asing asal China yang positif COVID-19 baru tiba di tanah air. Warga negara China Chao Changqin sudah memperpanjang izin tinggal di Indonesia kepada imigrasi. Setelah datang di Indonesia pada 26 April lalu, Chao Changqin mengajukan izin perpanjangan tinggal pada 31 Mei. Imigrasi Ambon kemudian menyetujui dan memberikan perpanjangan izin tinggal selama satu bulan. Yang berlaku mulai 24 Juli. Chao Changqin diketahui hanya datang sendiri. Yang didatangkan oleh perusahaannya setelah perusahaan lain yang membeli mesin pengelola kain. Setelah mendapatkan kabar Chao Changqin positif COVID-19 di Kabupaten Seram, bagian timur, imigrasi Ambon langsung melakukan pengecekan ke pihak sponsor yang mendatangi Chao Changqin. Terima kasih telah menonton!